Intro Aksi pencurian di toko perhiasan yang terletak di pasar umum tabanan kembali terjadi. Kali ini menimpa toko family yang menjual berbagai perhiasan emas dan perak. Pelakunya diduga membawa kabur beberapa perhiasan milik toko, termasuk perhiasan titipan pelanggan yang hendak diservis. Akibat aksi pencurian itu, pemilik toko bernama Sahroni mengalami kerugian sekitar 9,5 juta rupiah. Informasi di lokasi kejadian menyebutkan, pelaku diduga beraksi dengan cara membobol flafon toko yang terbuat dari triplek. Sebab saat toko dibuka sekitar pukul 9.30, salah satu bagian flafon terlihat jebol. Polisi masih menyelidiki kejadian tersebut. Tim Bali Ekspres melaporkan.